Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Disti Vidya Putri dari kelas 12 Tata Buga 2 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan materi untuk bahan pemisi, penutup dan penghias kue, yaitu dengan menggunakan glass Alat yang diperlukan adalah plastik segitiga tusuk sate dan glass Disini saya menggunakan glass coklat Yang pertama harus dilakukan adalah mengaduknya supaya teksturnya tercampur dengan rata Untuk tekstur glass yang baik adalah yang seperti ini Pada glass tiramisu ini, saya rasa teksturnya terlalu kental sehingga kita dapat menambahkan beberapa sendok makan dan minyak sayur Setelah itu, kita campur agar minyak dan glassnya tercampur rata sehingga menghasilkan tekstur yang kita inginkan selain itu, bahan yang diperlukan adalah list yang dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini Sekarang mari kita praktikan cara menghias bebaulani dan donatnya ya Yang pertama celupkan bebaulani ataupun donat ke dalam glass setelah itu kita getarkan agar mengkilap Setelah itu, kita dapat menghias pola dengan glass yang berada di dalam plastik segitiga Untuk membuat bunga, maka kita harus membuat pola lingkaran di atas glass tadi Kemudian kita tarik dari bagian dalam ke luar seperti ini dan bagian luar ke dalam Selain digunakan untuk menghias sebuah donat glass juga dapat digunakan untuk menghiasi sebuah bomboloni Caranya yaitu dengan membuat lubang dengan sumpit kemudian ditekan ke kanan dan ke kiri agar terdapat ruangan di dalam bomboloni untuk memasukkan glass tersebut motif kedua adalah membuat garis-garis yang sejajar seperti ini kemudian garis tersebut tarik secara berlawanan Terima kasih telah menonton! Sepertinya motif ini gagal saya buat untuk motif ketiga ini sangat mudah ditiru yaitu saya hanya membuat motif random seperti ini motif kelima ini yaitu motif bunga kita hanya perlu membuat lingkaran padat bagian tengah donat kemudian kita tarik dari bagian dalam ke luar dan bagian luar ke dalam seperti ini namun ini terlihat kurang cantik namun ini terlihat kurang cantik sehingga sepertinya saya akan mengulanginya pada akhir video pada pola kanan ini saya akan membuat sebuah pola yang menyerupi sebuah padi dengan cara membuat garis seperti ini di sisi kanan dan kiri donat kemudian tarik dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas pada donat ke tujuh saya ingin menghias dengan cara membuat lingkaran di setiap pinggiran donat kemudian setiap lingkaran tersebut ditarik dari luar ke dalam hingga menyerupai bentuk bunga pada donat ke delapan ini saya juga ingin membuat sebuah bunga untuk mencoba kembali pola yang tadi telah saya buat tetapi tidak begitu cantik nah seperti yang saya bilang pada awal video saya akan membuat pola yang baru untuk donat tadi kemudian kita beri titik di sepanjang tepian donat kurang lebih seperti ini setelah itu kita tarik sisa agar membentuk susunan yang cantik tadaaa ini dia hasil hiasan donat yang saya buat cukup mudah untuk ditiru bukan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih